Lihat sepedanya, kami titik kumpul di dipo kan, di orang panam, baru keluar gangnya, langsung di lantak ibu-ibu pakai NM Habis di lantak apa bang, ditengok kan, oh gak apa tuh, toleknya patah, tolek sepedanya patah Selamat datang di Sohibul Kongko Sohibul-sohibul Kongko-kongko Begitu sulit, lupakan rekan, apalagi dia baik Begitu sulit, lupakan api, api sepupunya Rehan Tolong, tolong, simpan, tolong simpan Simpan, simpan, simpan Simpan ya kan? Lagi rame kan itu sekarang tuh? Iya, bapak set Ada video dia nyari ini juga, nyari Rehan di ladang jagung Sacau pakai speaker deh bro Pakai mic Rehan, Rehan Terus ada video ini juga bro, dia di sawah Dia di sawah Teman-teman ada yang tau Rehan dimana gak? Aku sudah hamil 16 bulan 16 bulan 16 bulan bro Banyak kali hamilnya Kalo Rehan gak pulang, aku pingsan nih katanya Maling ganjir bro Gocak kali dia tuh, jawabannya jagung-jagung Dia sampe dunang brownies loh Iya, udah dunang brownies Iya, udah dunang brownies Anjir Bro Arholtatom Arholtatom Halo Halo Pasti kalian gak kenalkan Pasti kalian gak kenalkan Pasti kalian gak kenalkan Kalian circle kami aja Iya, ini kan kami aja Iya Arul ini orang kaya tembilahan Orang kaya tembilahan Anak kaya tembilahan Anak kaya tembilahan Yang punya part 16 Nah, itu dia 12 12 Apa kabar Arul? Alhamdulillah baik bang Baik ya, sehat 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 Apa nih? Mantap Kegiatan sekarang apa ini? Inilah melihara gambang Kegiatan kau sekarang apa ini loh Kegiatan sekarang Pokus hidup sehat bang Pokus hidup sehat Arul ini juga Di Instagramnya dia selalu Ngepost-ngepost makanan Terus Iya, kok ngepost makanan apa? Hidup sehat apa tuh? Gara-gara itulah aku mau hidup sehat Tapi keliatan emang agak kurusan dong Iya bang, agak Apa tipsnya? Apa tipsnya kurus? Banyakin kegiatan aja Banyakin kegiatan sama kurangin duit jajan Kurangin duit jajan Betul sekali Banyak-banyak main slot Tidak makan Kurangin atas itu Tidak makan Ancik Daniel Arul nih Arul nih Dia pernah jackpot Main Higgs Domino dulu kan Ancik Terus dibelikan AC Gak AC kawak siapa? Duit hasil chipnya tuh dibelikan AC AC apa? Daikin gua beli daikin Dibelikan AC gak berapa lama abis itu rumah di Bobor Martin Dari mana abang dapat berita itu? Gimana tuh ceritanya Rul? Enggak bang Pertama enggak main Higgs Domino Enggak main Higgs Domino Main Cement Main Cement Jadi bandar Terus Enggak beli AC juga aku Karena Kau-kau-kau bilang Arul beli AC dari duit judi gitu Iya itu aku udah bilang juga Tanda orang mana yang menang jackpot kepikir beli AC Tau lah Kau lah Siapa lagi? Enggak lah bang Terus 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 Aku beliin Sepatu Beli tas Banyak-banyak dapat nih Lumayan lah bang Lumayan ada mereknya Barang-barang yang kau beli Sebulan kemudian dibobol rumah aku Pulang semua Karena barang-barang yang duit halal pun nilai Itu lah Buat teman-teman jangan berjudi Jangan berjudi Jangan berjudi Yang halal Yang halal Yang halal Yang ikut bang Paling tuh dia Udah barang yang disuruh itu haram gitu Dia kan bekerjaan itu kan haram kan? Aku kemarin tuh bang Abis menang tuh aku Curhat ke teman aku Emang menang berapa bang? Anak pesantren Emang menang berapa? 8 jutaan lah Wih! Jutaan anjing Model aku berapa? 70 model aku Aku curhat ke teman aku yang alumni pesantren Iya Uangnya nih bagusnya diapain Gatau aku Kalo aku ganti hape Ntar hapenya Hilang atau rusak Iya betul Kalo ganti kendaraan ntar kecelakaan Nah betul Dia nyarin beli itu aja Sepatu, baju Pesantren Kalau kau pesantren Iya pak Nyarinin baju Tiba kau pakai Itu sarannya Dasarnya hadis gak? Enggak dong Karena gak ada penggunaan barang Dia sarannya Karena dia pernah melakukan itu juga Hahaha Kata yang paling aman Dia beli peci Dibuang ngaji Hahaha Yang sucikannya ngaji Paling aman dibeliin itu Tapi resikonya itu Dia bilang Hilang Betulan hilang Betulan hilang Karena gak berkah juga kan Berapa lama dari kau beli Sampai hilang tuh berapa lama? Sebulan bang Anjir sebulan belum puas tuh Salah satu sepatu tuh ada yang PO bang 3 minggu baru nyampe Ke Pekan Berarti baru seminggu Baru seminggu aku pakai Baru sekali dipakai Kampus Kau sempat berfoto aku Hahaha Terpenuhilah kebutuhan instastory gue Hahaha Bahal biaya posting kan kau Tapi sejati tahu Aku gak mau beli barang lagi Kau belikan apa? Makanan Makanan Hahaha Iya kan? Gak ada celangnya lagi kan? Iya kak Mungkin ada celangnya Mungkin ada celangnya lagi Karena dimakan Paling sakit perut Hahaha Agak agak busuk lambungnya Gitu aja paling Iya Itu yang paling aman ternyata bang Aman ya Kalo menang judi belikan makanan Oh berarti selama nih kau ngepos-pos makanan di story kau Tau bang Hahaha Aku pantas Harul nih kok makan tiap hari ya banyak Lidin anak nih Aku bilang Dari situ ternyata duit nih Makan tuh tiap hari kan emang harus bro Bukan karena banyak tuh Iya Makanan Makanan beli terus Dan yang mahal mahal aku lihat Iya 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 Tandanya Abu Jahal masih hidup Kau nih dia direkrut kalo jadi tangan kanan Iya Ajudana Jahal kau nih Ajudana Abu Jahal Bisa Aruhku Hahaha Abuku Abuuu Abuuu Abu Harul namanya Abu Harul Abu Harul Jadi makan-makan terus kok Makan terus Tapi udah Berapa 6 bulannya aku tobat makanan Kenapa Makan sekali sehari aja Kenapa Berat aku hampir 100 bang Hahaha Takut aku Udah diponis kolesterol atau gimana belum Darah tinggi Darah tinggi diponis Hahaha SMA tuh bang Oh dari SMA ke darah tinggi Kalo satu SMA Tensi aku 170 ke 80 170 Iya Kenapa gitu Ini aku buat sama itu sebenernya bang Kopi-kopi kemasan Kopi-kopi kemasan Jadi Kopi kemasan nih mana yang saset Enggak yang di Indomaret Oh yang ini dong Iya tapi kopi kenangan mantap Mantap Kopi kenangan mantap Yang lain Hahaha Tolong sponsori kami Hahaha Tolong lah ha Terus sembilan itu baru masuk Indomaret Enggak pula Indomaret namanya kan Indra Girimat Indra Girimat Pas kali dekat rumah aku bang Nah terus Jadi kaget lah kan Anak tembila anak Indra Girimat dekat rumah Itu tiap hari aku beli kopi Nescafe yang Rasa-rasa Vanila gitu gitu Iya Lima aku minum sehari Hahaha Selama seminggu Itu pake duit judi Enggak Hahaha Belum bapaknya Bapaknya yang cuci Hahaha Terus 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 Asang lambung lah bang Seminggu minum Lima Lima kali tujuh Tidak puluh lima Aku makan dalam seminggu Terus dilarikan aku ke Palembang Makan apanya gak bisa masuk Biar apa kau dilarikan ke Palembang Kenapa ke Palembang Palembang kan ada Indomaret juga Enggak di mau di cek ke sana Oh Apa aja yang bisa Kan lebih cek ke Pekan Baru Enggak bisa kan Tewa Enggak bisa ada Pekan Baru Enggak bisa bro Pekan Baru Oh berarti kau punya rumah sakit Pekan Baru kau Oh gitu Enggak suka sama Eka Hospital Sama Eka Hospital Sama Eka Hospital Sama Eka Bro Kau bilang awal Bro Artinya awal-awal dari Boros Iya Iya juga Iya aku bilang gitu Terus 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 Enggak Jadi di bawa ke Palembang Terus di cek Apa namanya medical check up Semuanya Itulah tuh tensi Kolesterol tuh hampir lah Hampir Pokoknya banyak lah penyakitnya bang Iya bro Sejak itulah Mulai kepikiran Itu penyakit Penyakit tuh bukan karena ini aku rasa Bukan karena kau pisah set Karena? Karena kau cek Kalo gak kau cek gak akan banyak penyakitnya Enggak ada Enggak ada Iya 2 orang anak timbilan Isan yang pertama kali yang di podcast Kolesterol Dari umur 17 tahun Anjir Aku belum dari tinggi sih bang Apa? Hipertensi dini ya bang Hampir Hampir Kalo kamu gak jaga Makan dan olahraga yang kurang Bisa Selain kopi itu apa lagi penyebabnya? Ah kemarin itu salahnya juga aku bang Pas perjalanan ke Palembang Aku kan mabuk naik mobil kan Jadi aku tuh makan permen Iya kan orang mabuk kan kayak gitu kan Iya iya Makan permen pas sampai sana Kaget lah mama aku Kadar gula aku tinggi kali Hahahaha Cuma kata-kata superman Dua bungkus bang Dua bungkus superman Abis Abis Aku perjalanan ke Palembang Tapi kau memang gak bisa naik mobil Gak bisa loh bang Serius kok Iya Lemah kali kan Berarti kau kalo Pulang ke tembilan Naik motor Naik motor Naik Frio 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 nya Ah iya naik Frio Biasa 125 kan Terus 125 Sama kayak motorisme tuh Hahahaha Ukuran L kan Terus terus Memang gak bisa naik mobil Gak bisa bang Muntah Muntah Kacau Kak biasanya kalo aku tuh kalo duduk depan gak muntah Sama aja bang Dari bangku sama bapak aku aku Bapak aku bawa mobil aku di pangku Muntah Dari kecil berarti Dari 2008 Dari 2008 Dari 2008 2007 belum Oh jadi kok sombong 2008 dah punya mobil 2007 Hahaha Memang gak bisa naik mobil kamu Gak bisa bang Berarti kalo Kalo Hari-hari lebaran gitu Kalo lebaran Iya kan Kumpul tuh keluarga ku Aku di belakang naik motor Hahaha Iya Malum badan Hahaha Itu gak dianggap kan Keturunan gak tuh Keturunan gak tuh Keturunan gak tuh Enggak lah Dulu kakek kau gak bisa naik kuda Hehehe Gak bisa naik banding Harus kuda Bisa jadi Lahir hari apa Waduk Jumat ya 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 waduk Kena angin duduk kalo nih Iya waduk Sekarang umur gua berapa 22 25 angin duduk Jangan waduk Jangan waduk Tapi Gara-gara kalo sakit tuh Abis aku kurang-kurang makan Enggak Makin jadi Makin jadi Terus Awal tahun kemarin Medical check up lagi Di Jakarta Nah Itu lagi rupanya Enggak bukurang Enggak bukurang darah Enggak bukurang darah Aku normal aku aja Dia 140 Pasti Bang 140 Bang Gak bisa vaksin Dan normal tuh Normal tuh Serius lah Manusia kok nih Umur abang 222 banget Elfaku Kak Normal 140 Gen aku gen biawa Kak Panas Panas darahnya Tusuk agak teku Iya bang ya ya di Instagram kau kok pdk kali-kali ngasih nama Arul Tatum merasa besar nama aku apa khairul huda khairul huda arul panggilan abang siapa tahu kipartipan abisnya kena hantam sama ibu-ibu jokola tapi kan kau dihargain sport iya kode bikinnya udah mantap kenapa kepikiran Arul Tatum karena Arul Tatum karena enggak juga sih banget terus di Instagram aku cari Arul Tatum enggak ada yaudah cuma kayak gitu ya pertama Arul Noah ada ada nyataan ada 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 Arul Noah Arul Tatum ini opsi kesekian abis Arul Noah tuh Arul Mermed Mermed apa-apa Ariel itu Oh sinetron dulu tuh Arul Mermed kau pernah enggak Arulkan pernah juga eh nggak kepikiran gua tuh kau ganti sekarang sekarang Arulkan cepat Arulkan sampai ada yang manggil kerumah aku Tatum aku lihat di story-story kau tuh di setiap ada konser musik selalu ada kau ya bang dan kau datang terus hobi eh nggak hobi tuh apa ya suka aja suka aja nombang konser musik suka dan apalah band favorit kau band favorit apa nih band favorit kau serah lokal luar serah yang manapun The Stone Roses Guns N' Roses The Stone Roses The Stone Roses udah tau akh kami band mana band Britannia Raya Britpop tapi The Stone Roses nih lah bang aku kan tau kan 2012 kan dia ke Jakarta bang seorang anak SMP ingin nonton konser di Jakarta The Stone Roses tadi udah nonton? udah nonton? belum habis sekarang bubar ya nunggu dari reuni lah kok pertama kali nonton konser tuas berapa? aku nonton konser waktu kecil bang 2007-2008 gitu aku kecil di Jambi aku lahir tembilahan numpang aja kecil ke Jambi di Jambi sampai umur berapa di Jambi? kelas 5 SD pindah lagi ke Tembilahan pertama kali nonton konser di Jambi pensi-pensian SMA itu kelas berapa kau? kayak kelas 2 lah 2008 anjing ngapain kau? aku 2008 tuh tempat stay eh manjing baru kelas 2 SD iya bang kan aku kan nonton pertama kan The Stone Shooter kan jadi kalo abang-abangan kan ceritakan kau nonton konser kapan? nonton apa? dulu bang The Stone Shooter waktu SD hah? udah ada kita juter SD nih? terus aku masih kus plus juga tuh sama PAMBERS yang ngajak umur-umuran Bang Harifnya aku bingung deh kok SD udah ada enggak emang muka kau sama semua umur Bang Harif iya bang aku umur aku sekarang tuh 32 32 32 iya Jambang kau tuh bijak soalnya uh uh 10 tahun ya 10 tahun kau sekarang umur kau 22 berarti? 22 bang 22, kau berapa umur kau? 26 26, 26 tahun nih semua 4 tahun nih abis tua aku bang iya sampe abis tua karena jambang kau potongnya mbak kau? iya kalo aku potong jambang bang dagok maju kali hahahaha oh ini aja rahang 4 katanya sih woi aku baru berapa bulan yang lalu 4 bulan yang lalu mau pasang BHL nah terus gak sanggup gak, gak apa BHL rahang anjing iya gak sanggup yang salah nih bukan gigi kau yang salah yang salah rahang kau gak apa tuh solusinya gak betul-betul tidak sanggup hahaha D katanya eh itu Rul katanya ini ada kasus gigi itu ada A1, A2, B1, B2 haa kamu B2 katanya apa B2 apa B2? haram hahaha hahaha B2 ini keras berat gak bisa di salah satu sama BHL harus potong rahang potong rahang ya tapi aku gak kayak gini loh kecil bang aku gak keturunan nah terus karena aku salah ngunyah salah ngunyah apa yang aku ngunyah waktu itu? eh payal ngunyah hahaha iya gini gini bro aku liat betul aku dari kecil kan SD SMP mulai maju dikit nih aku mau pake BHL SMP nah terus tapi malu karena kan lagi naik Iqbal CJR dulu tuh kan iya malu pake BHL bang karena pajak tuh mana minum aku nih? EJ EJ aku nanti awus aku minum dulu lah kok minum dulu ada minum, kita ada minum wess tapi tidak ada es karena hari ini dingin Iya kirun kirun kek ini apa limun limun ya limun salah ini rasa apa yang gini? itu rasa rasah alami rasa plastik 2kg ya coba rasa plastik rasa plastik kan hahaha datulah untuk konser dari kelas 2 SD SD nah berarti sejak itu kau sering untuk konser iya eh enggak lah pasti tembilan enggak ada konser lagi bang ngapa gitu enggak mampu tembilan banyak kali nyebrangnya ada kabar kan Oh bakal ada konser di tembilan tuh bukan anak-anak Rupa siapain diundang bang titipus Pak titipus Pak titipus Pak suruh workshop kecantikan yang bagian suruh nyanyi masih yang bagian gaya Arul iya anjing titipus Pak disuruh nyanyi kau pernah kau kuliah hari sekarang masih kuliah masih kuliah Arul masih dong semester semester eh kalau enggak sembilan semuanya lupa bang kembak ke kampus kau nih ya banyak-banyak kau ngulang tuh aku awalnya mau masuk undri bang nah terus tapi sebelum masuk undri kan libur sekolah SMA tuh ya sebulan aku nginap di panam bang terus di suakarya selama sebulan tuh kayak enggak sanggup aku tinggal di panam kenapa gitu bang 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 panasnya tuh temen aku pernah jemur kolor jam 6 sore kering-kering jam 6 sore itu ya Mak kata kundak sanggup dong jadi pilihannya kondak yang di rumba apa unilak unilak atau uir uir aja lah kan masih pekan baru sama aja panasnya enggak bang beda maku yang beda eh di panam tuh teriknya karena di terjalan itu enggak ada pohon terik debu tandus macet semua lengkap benar sekali panam tuh ya lengkap semua panam tuh nanti mau bikin temen negara baru gitu temen aku baru-baru lakit sepeda baru siap sepedanya kami titik kumpul di depo kan di orang panik baru keluar gang langsung di lantak ibu-ibu enggak apa tuh bisa lagi tuh orang pinggir jalan juga hahaha aku dah pernah pernah ditabrak alhamdulillah enggak enggak aku pernah jatuh malu jatuh deket anugerah-ramen ya tahu aku oh ya orang-orang jual bikin yang lantukan yang rame-rame tuh aku nih weh rame nih ada cewek terus ke-cewek lanaik-lelanaik trotoar kan nengok-nengok rupa ujung trotoar tuh nggak ada yang langsung gini duduk di antena 2 sejud ketawa dia orang kebab tuh wah kalau duduk 2 sejud kan ada orang belakang tupunya bahu Assalamualaikum tiba-tiba jadi imam kami ada truth order game khusus untuk bintang kamu kemarin kartunya tidak berhasil membawa kelucuan di episode sebelumnya kali ini juga enggak akan berhasil juga kami tidak terlalu berharap banyak tapi karena minim properti kami coba aja pakai tapi pakai kalau tinggal pilih langsung dua ya pilih mana langsung dua aja kok itu ya ini juga Oh ya kebalik apakah kamu pernah main aplikasi pencari jodoh pernah dapet gebetan dari situ nggak sama ini ada n**** sama orang semua aplikasi itu ada nama aku ada semua Arul Tatum juga namanya ada yang Arul Tatum ada yang khair lhuda ada Arul Nawaz ada Arul Nawaz sama Arul kan apa dapat nggak pacar dari sini aja pernah deket sama tapi orang sumbar terus masa Minang lah kalian nggak bisa jumpa dulu masa Minang lah kalian enggak dia dimana tinggal gimana nggak banyak pula aku banget tapi dekat aja gitu berapa kilo kan di tinder kan ada kilo-kilo maksimal 200 kilo ya ya bisa-bisa 400 yang apa premium apa yang berbayar tuh ya premium tinder gold gold platinum aku pernah ngambil nih ya ini emang properti yang kau pegang aja apa panggilan sayang ini udah aneh cepat cepat apa tuh turin gaya bicara Roy Kiosi selama satu dua putaran ah Rokiasi soyon mencium bau bau nga kayak gitu tuh cepet cepet kok nggak tahu Reku sih kalau enggak inilah aroma- aroma ya tahu dia siapa tapi ngomong dia tuh kayak mana Iya nah nih lah ini pasti kau adaan ini punya bingung kok praktekin trik sulap depan semua pemain pasti kau punya trik sulap pasti kau punya trik sulap coba 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 set serah sah sarararu pindah kakek aku itu lah kakek aku kau bisa pindah di uang hebat aja kan jago terima kasih trik sulapnya terima kasih arul tatum tidak menarik ya mantap bro coba apa tutup podcast hari ini gimana caranya itu? gimana cara tutup podcast biasanya biasanya kok masa gak pernah liat podcast jadi korbuzar podcast TWK yang kami tiru nih sampe akhir ku nonton gak support close the door gitu ya gak support karya-karya anak bangsa tadi gak support rumah sakit aku coba teman-teman formal kali ya gak apa-apa sekian podcast dari joinyo semoga meledak-meletus oh meledak-meletus ya kalau ya 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 ya